hai teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya bunda alia gimana dikabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin yang udah mau klik video ini jangan lupa like comment and subscribe nya jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di share ke seluruh social media yang kalian punya terima kasih and enjoy nah oke langsung aja ke videonya kalau temen-temen udah follow Instagram saya pasti tahu banget ya minggu kemarin saya itu ada ngadain acara makan-makan bareng temen-temen ngapak saya yang ada di perantauan berhubung waktu minggu kemarin saya tuh belum belanja bulanan dan juga belum belanja mingguan jadikan stok di kulkas saya sama di dapur saya itu enggak ada apa-apa sama sekali makanya ini saya tuh mau beli pacetan kalau bahasa Jawanya mah pacetan ya atau cemilan gitu lah ya buat menyuguhkan nanti temen-temen saya yang mau main ke rumah saya saya belinya cuman kayak gini aja ya tadi yang pertama di tukang sayur saya tuh belilah lapan kol sama timun tahu tempe sama beli petai terus ini saya ke tukang buah pengen beli buah-buahan yang buat rujak terus tadi saya juga beli roti nah untuk buah-buahan yang buat rujak ini saya belinya emang di dua tempat karena yang tempat pertama itu kurang lengkap jadi saya ke tempat yang di sebelahnya lagi terus tadi saya juga beli semangka ya Nah untuk minumannya ini saya pakai teh pucuk sama aqua gelas aja untuk teh pucuknya sengaja ya ini ditaruhnya itu di freezer biar cepet dingin untuk semangka sama buah-buahan yang buat rujak ini saya juga naruhnya di dalam kulkas biar nanti pas temen-temen saya datang ke sini itu buah-buahnya udah dingin nah Alhamdulillah ini saya udah bikin sambalnya terus temen-temen saya juga udah di rumah saya jadi ini waktunya ngupasin buah sama ngirisin buah-buahan yang buat rujak soalnya kalau mau saya lakuin sendiri waktu temen-temen saya belum datang kayaknya saya tuh kurang mampu soalnya banyak banget yang saya kerjakan nah ini untuk ikannya saya ada ikan etong atau ikan ayam-ayaman atau ikan apa ya namanya saya agak lupa satunya sebutannya itu apa terus sama ada ikan mujair kemarin saya tuh beli ikan sekitar 4 kg terus ini juga udah ada tempat buat berbakaran ikannya untuk bumbunya disini saya tuh cuman pakai bawang merah bawang putih kunyi dikasih jahe sedikit aja pakai kecap pakai margarin dan pakai santan kara saya segini banyaknya cuman pakai satu santan kara aja terus dikasih garam juga ya biar agak ada rasanya sedikit pokoknya ini videonya itu saya skip-skip aja ya terus ini saya udah ngegoreng tempe tahu udah bikin sambal kecap ada dua sama sambal utomat dan udah ada lalapan juga nah mau sedikit cerita nih jadi sambil saya ngevideo in saya mau cerita teman-teman tahu nggak sih ini saya ada acara makan-makan di rumah saya gara-gara apa ya sebenernya kalau teman-teman saya main ya emang kayak gini juga sih cuman ini saya ada bakar-bakaran ikan karena dulu saya tuh pernah nazar sama diri saya sendiri kayak gini kalau misalkan saya udah gajian dari YouTube saya tuh pengen ngajak teman-teman saya yang saudara ngapak saya ini yang ada di rumah saya ngajak makan-makan misalkan bakar ikan kak atau bakar sate kayak gitu nah tapi kalau saya emang pengennya itu bakar ikan kayak gini jadi kayak gitu ceritanya makanya ini ada acara bakar-bakar ikan di rumah saya oh ya teman-teman semua di video kali ini saya bukan bermaksud pamer ya bikin video kayak gini enggak saya tuh cuman pengen mengabadikan aja momen bersama teman-teman saya biar ada kenang-kenangannya di YouTube Oke lanjut lagi ke videonya untuk yang bakar-bakar ikan ini emang para bapak-bapak soalnya kalau para ibu-ibu biasa lah ya di dalam ngerumpi enggak ding bercanda kita mah kalau ketemu emang nggak ngerumpi yang ngerumpi sih ngerumpi ya tapi kayak ngerumpi sharing kayak gitu gimana sih keseharianya gimana sih ngurus dua anak gimana sih kayak gini kayak gini pokoknya lah ya pokoknya kalau kita ketemu ya kita itu seringnya sharing Oh ya BTW abaikan aja ya ini Alea itu mainan HP Alea itu ya kayak kesempatan banget tau banget gitu loh kalau ada tamu yang main ke rumah itu kayak jadi kesempatannya Alea buat mainan HP kalau nggak dikasih dia itu kayak nangis nggak mau makan lah pokoknya lari-larian kayak gitu makanya kadang emang dengan terpaksa ya kalau ada tamu kayak gini saya ngasih HP sama Alea tapi kalau untuk sehari-hari saya tuh emang nggak pernah ngasih HP sama Alea Nah temen-temen tahu nggak sih waktu saya lagi natain nasi bareng temen saya itu ternyata nasinya kurang saya tuh kemarin masaknya cuma 7,5 cup aja pikir saya mungkin cukup kali ya saya juga bingung kan ini segini banyaknya orang kira-kira segini cukup atau enggak pas pak suami saya tanyain pak suami jawabnya terserah kamu kan kadang saya jadi bingung ya makanya dengan pedenya saya cuman masak segitu aja dan saya pikir kira-kira masak segini nanti di meju kemunya itu bakal penuh atau enggak eh ala ternyata enggak sama sekali saya jadi malu ya ini nasinya itu kurang nah untuk ikan bakarnya ini udah mateng jadi kita semua mau langsung makan aja BTW AW kan ya ini kaki saya ngangkat sebelah kadang itu refleks gitu loh kalau lagi makan kayak gini kan tempatnya itu agak sempit jadi kalau nggak ngangkat kaki itu emang hawanya kayak susah banget untuk pabapaknya ini emang makan-makannya di luar ataupun di teras tapi walaupun makannya di teras udah saya alasin ya pakai karpet yang tipis nah buat saudara-saudara ngapak saya yang jauh yang udah main ke rumah saya waduh saya tuh mengucapkan terima kasih banyak kalian udah mau hadir di rumahnya alia semoga temen-temen yang main ke rumah saya itu nggak kapok ya kali-kali ada yang komen kayak gini ya sama saya wah rumahnya bunda alia tuh benih kelihatan berantakan iya alhamdulillah walaupun kelihatan berantakan tapi temen-temen saya yang main ke rumah saya itu ngebantuin saya ngeberesin rumah contohnya kayak ngeberesin piring-piring yang ada di teras sama yang ada di dalam ruang tamu sama bantuin cuci piring juga masya Allah baik banget ya temen saya terima kasih deh pokoknya oke lanjut lagi ke videonya ini acara makan-makan yang ada di rumah saya udah selesai kalau ini mah ganti hari lagi jadi kali ini saya tuh mau masak lagi semur cengkol menu kesukaan saya sama pak suami untuk resep lebih lengkapnya udah ada di video saya yang bagian bawah-bawah temen-temen bisa cek aja ya disana udah lengkap banget kalau yang di video ini emang saya skip-skip aja nah seperti biasa juga ya ini saya tuh masaknya menu yang super duper simple banget semur cengkol sama bakuan goreng aja udah udah itu aja walaupun cuman lauknya kayak gitu beneran deh ini lauknya itu ngabisin nasi banyak banget saya itu paling senang pokoknya kalau lauknya semur cengkol waduh sedep banget rasanya untuk bumbunya ini saya sebutin lagi ya disini saya pakai bawang merah bawang putih kunyit pakai jahe juga pakai lengkuas juga pakai salam pakai serai sama pakai satunya cabai merah kalau bumbunya udah matang kayak gini tinggal dimasukin aja jengkol yang udah saya goreng tadi dan jengkol sebelum saya goreng juga saya geprek terlebih dahulu kemarin saya tuh belinya jengkol emang di pasar ya harga per setengah kilonya itu Rp15.000 kalau kita beli yang masih mentah itu harganya Rp6.000 ataupun Rp5.000 tergantung warungnya kalau udah masuk tinggal diaduk-aduk aja terus nanti ditambahin air sama satu santan kara nah untuk bumbu tambahannya disini saya pakai kecap pakai roiko pakai garam pakai penyedap rasa pakai gula udah itu aja oh ya untuk video makan-makan tadi bareng temen-temen saya itu emang udah satu minggu yang lalu tapi emang baru saya upload sekarang kenapa soalnya kalau saya punya stok video saya tuh suka bingung ini mau mana dulu yang mau saya upload oke lanjut lagi ke videonya ini jengkolnya tuh udah saya kasih santan air bumbu kalau udah nanti tinggal ditutup aja ya sampai airnya itu agak menyusut mau nanya dong sama temen-temen semua pas saya upload video ini itu kan emang malam minggu kira-kira temen-temen semua waktu malam minggu itu pada ngapain sih di rumah apakah di sekitar rumah temen-temen itu hujan ataukah temen-temen main keluar ataukah ngajak anak-anaknya naik odong-odong ayo komen ya di bawah biar saya tahu nah sambil saya masak nanti juga saya mau nyuci piring saya juga mau cerita lagi nih sedikit kemarin ada yang komen sama saya kayak gini bunda alia sekarang ngomongnya udah nggak cerewet lagi ya nggak kayak dulu iya saya tuh emang sekarang ngomongnya agak dikurangin cerewetnya soalnya ya lumayan ada juga kadang yang ngomong sama saya ataupun komen sama saya katanya ih gelai banget denger suaranya bunda alia yang ngomong terus di video nggak ada berhentinya nggak ada jedanya kayak gitu kan nah makanya kadang kalau ada temen-temen yang ngasih saran kayak gitu ataupun komen kayak gitu ya saya harus memperbaikikan biar temen-temen semua tetap enjoy nontonin video saya terus kemarin juga ada yang komen sama saya kayak gini bunda alia boros banget sih belanja mingguannya segitu banyaknya padahal kan personilnya cuma 3 orang aja nah jadi jawaban saya kayak gini kalau masalah boros saya agak bingung ya kalau dibilang boros padahal semua makanan yang ada di dalam kulkas saya itu insya Allah kepake semua kalau saya nyempennya bener, kalau misalkan saya tuh nyempennya salah ya jangan ditanya, pasti nggak ada 3 hari ataupun 2 hari itu sayuran udah pada layu terus kalau menurut saya masalah boros enggaknya itu juga tergantung seseorang ya nah kalau pak suami saya itu juga nggak pernah sama sekali bilang saya tuh boros makanya saya suka bingung kalau saya dibilang sama orang-orang kalau saya tuh boros padahal menurut saya ya belanja mingguan saya saya kan selalu dikasih budget 300 ribu sama pak suami jadi dalam 1 bulan saya tuh dikasih 1.200.000 sama pak suami yang menurut saya masih gitu standar ya, nggak terlalu boros dan nggak terlalu ngiri juga apalagi harga sayuran di Karawang itu kan ya standar juga ya nggak terlalu mahal dan nggak terlalu murah juga ya ada yang murah tapi yang nggak terlalu murah banget gitu loh nah jadi misalkan saya tuh emang boros ya jangan ditiru ya temen-temen semua soalnya saya tuh kalau belanja bulanan emang kayak gini yang baik-baik boleh banget ditiru tapi yang buruk-buruk kalian jangan tiru oh iya satu lagi nih kemarin juga ada yang komen sama saya kayak gini kok urat tangannya kelihatan banget waduh saya malu banget ya kalau dibilang urat tangan saya kelihatan banget saya jawabnya iya nih bunda mungkin saya tuh terlalu rajin kali ya makanya urat tangan saya kelihatan banget sebenernya kalau dibilang kayak gitu saya agak malu ya saya sebagai wanita itu juga agak malu kenapa ini urat tangan saya kelihatan banget tapi ya kayak gitu saya tuh emang orangnya mungkin rajin banget kali ya makanya ini urat tangan saya bener-bener kelihatan banget Sambil saya cerita Bacain komen teman-teman semua Ini masakan saya udah mateng aja ya Semur jengkol sama bakuan gorengnya Dan yaudah sampai sini aja video saya Semoga teman-teman semua tetap enjoy nontoninya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thanks for watching and bye-bye